Waktu begitu singkat tanpa terasa pergantian tahun akan tiba Sebagian manusia di belahan bumi sibuk mempersiapkan segala hal untuk menyambutnya Tapi ada sebuah ramalan yang cukup mengejutkan tentang situasi di tahun 2021 Sama seperti tahun 2020, kejadian demi jadian akan meruanai sepanjang tahun ganjil ini Yaitu tahun 2021 Ramalan ini sudah ada dan sudah diprediksi oleh leluhur yang telah mendaudi kita Dan ramalan ini juga sudah termasur di kalangan budaya Jawa Dan dilestarikan oleh para pujangga sampai saat ini Ramalan itu adalah jangka Jayabaya Jayabaya menyebutkan tahun 2001 adalah tahun kala surata atau menjelang akhir jalan Apa saja isi dari ramalan tersebut yang konon mengerikan Dan akankah ramalan tersebut akan menjadi kenyataan Simak ulasannya dalam video berikut ini Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika Anda suka Menomena seperti gejolak politik, gunung meletus, gempa, dan wabah Telah terbukti dan menjadi awal proses memasuki gerbang tahun 2021 Lalu bagaimana ramalan tersebut menurut Prabu Jayabaya pada tahun ganjil 2021 Jayabaya merupakan tokoh legenda dalam sejarah nusantara yang melahirkan sebuah kitab yang melegenda di tanah Jawa Yaitu jangka Jayabaya Menurut budaya Jawa dalam jangka Jayabaya bahwa bumi terdiri dari tiga zaman besar Jaman kalisuara atau jaman permulaan Jaman kaliyoga, jaman pertengahan, serta jaman akhir atau kalisengara Kalisuara atau jaman permulaan Preode jaman bergurasi 700 tahun matahari atau 721 tahun bulan Pada jaman ini Jawa mengalami kejadian alam seperti halilintar dan petir yang diduga karena dewa turun ke bumi Zaman permulaan atau kalisuara Di dalamnya terdapat tujuh jaman pembagian Kalakukila atau jaman burung Kalabuda, zaman dimana kerajaan mulai bermunculan Kalabrawa, zaman dimana orang-orang Jawa mulai menyembah dewa Kalatirta, diartikan zaman yang kerap terjadi banjir dan ditemukan mata air Kalasuara, zaman munculnya kajaiban Kalarebawa, zaman dimulainya keramean manusia di pulau Jawa Dan kalapurwa, zaman dimana munculnya keturunan di Jawa Yang kedua, zaman pertengahan atau Kali Yoga Pada preode jaman ini yang berdurasi 700 tahun matahari Banyak perubahan pada bumi seperti dataran yang terpecah belah Dan banyak manusia menjemah karena buta akan kepentingan pribadinya Pada zaman Kali Yoga juga terdapat tujuh jaman dalamnya Yaitu jaman kalabrata atau jaman bertapa Kaladrawah, zaman yang munculnya hal-hal gaib di masyarakat Kaladrawara, banyak kejadian yang menyebabkan perselesihan di zaman ini Kalaperaniti, hatinya caman sebagai teliti Kalatetaka, zaman ini banyak orang-orang datang dari negeri lain Kalawisesa, pada zaman ini orang mulai mengenal hukum Kalawisaya, di dalamnya banyak orang-orang saling memfitnah pada zaman ini Zaman akhir atau Kali Sangara Preode zaman ini berdurasi 700 tahun matahari Zaman ini banyak hujan, salah, mongso atau musim Sungai kecil, pengawan atau sungai besar yang bergeser manfaatnya Inilah yang menghambatnya datangnya kebahagiaan bagi umat manusia Begitu juga pada zaman Kali Sangara terbagi menjadi tujuh jaman Yaitu Kalajangga, zaman ini banyak adanya kejahatan, kerahasiaan Namun akhirnya masyarakat masih bisa bersatu Kalasakti, sesuai namanya pada zaman ini banyak orang-orang yang sakti Kalajaya, pada zaman ini banyak manusia yang angkuh dan tidak sopan Kalabendu, manusia saling bertikai karena perdebatan pendapat pada zaman ini Kalasuba, tanda pulau jawa mulai sejahtera dan orang-orang akan bahagia Kalasumbaga, pada zaman ini banyak muncul orang-orang hebat Kalasurata, kebahagiaan pulau jawa mulai terasa pada zaman ini Karena banyak orang-orang yang merasa sejahtera dan banyak orang olah asmara Setelah dianalisis, banyak pujangga mengatakan bahwa kita sedang dalam pada zaman akhir Yaitu Kalasurata Dilansir dari jurnal presisi bahwa Kengerian tahun 2021 Jayabaya meramalkan akan banyak barang dan anak haram tahun depan Berikut isi ramalan Jayabaya Kalasurata, kebahagiaan pulau jawa Terima kasih telah menonton! Demikian ramalan dari Prabu Jayabaya Kita sebagai umat beragama harus tetap berpegang teguh pada kepercayaan kita masing-masing Akan tetapi, sebuah ramalan belum tentu menjadi kenyataan Tinggal kita menghadapi dan mengingkapinya dengan bijak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!